Intro Salam sejahtera Sobat Kristiani Kita bertemu kembali di program kita Program Renungan Malam Di Sobat Kristiani TV Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini Tertulis pada Kitab Masmur Pasal 19 Ayat 2 sampai dengan ayat 5 Demikian dituliskan Langit menceritakan kemuliaan Allah Dan Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya Hari meneruskan berita itu kepada hari Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam Tidak ada berita dan tidak ada kata Suara mereka tidak terdengar Tetapi gemah mereka terpancar ke seluruh dunia Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Melalui renungan kita ini Kita harus mulai serius memikirkan Setiap kata-kata yang kita ucapkan Perkataan yang kita katakan Dalam kehidupan kita setiap hari Sekali lagi kita sudah harus sungguh-sungguh serius Dan benar-benar memikirkan Apa yang kita katakan Apa yang kita bicarakan Dengan orang lain Kita harus menyadari Dalam kenyataan hidup setiap hari Paca kali kita tidak memikirkan Apa yang kita ceritakan Apa yang kita katakan Apa yang kita sampaikan Kepada orang lain Dan kita terkadang melupakan Bahwa perkataan kita Bahwa apa yang kita ceritakan Kata-kata yang kita pilih Perkataan yang kita ucapkan Sungguh-sungguh dapat mempengaruhi kehidupan orang lain Baik itu pengaruh positif Ataupun pengaruh negatif Kata-kata itu Perkataan itu Memiliki kuasa Bila hari ini Sobat Kristiani Kita tidak serius memikirkan Apa yang akan kita sampaikan Apa yang kita bicarakan Apa yang kita katakan Kepada orang lain Maka hari ini Setelah membaca renungan kita Firman Tuhan di Masmur 19 Ayat 2 sampai 5 Kita akan malu Pada dunia Kita akan malu pada langit Kita akan malu pada alam semesta Sebab langit dan alam semesta Dan bumi segala isinya Bercerita Berkata-kata Bersaksi Tentang kebaikan Tuhan Keagungan Tuhan Mereka menyampaikan dengan bahasa mereka Mereka memberitakan dengan bahasa mereka Tentang kebaikan Tuhan Tentang kuasa Tuhan Jadi Sobat Kristiani Kita yang diciptakan Tuhan Dengan keistimewaan Dari ciptaan yang lainnya Lalu apakah kita harus kalah Dengan bumi Harus kalah dengan langit Harus kalah dengan alam semesta Bukankah sepatutnya Kitalah yang harus terus Menceritakan kebaikan Tuhan Bukankah kita yang harus bersaksi Tentang kebesaran Allah Bukankah kita yang harus memberitakan Sampai ke ujung bumi Tentang kemuliaan Tuhan Dan kasih karunia Tuhan Oleh karena itulah Sobat Kristiani Dalam renungan ini Mengajak kita Untuk betul-betul kembali memikirkan Setiap perkataan Yang sebaiknya kita ucapkan Yang sebaiknya kita ceritakan Kepada semua orang Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!